halo assalamualaikum telur berjumpa lagi dengan saya lia menol bermanfaat telur di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat bubur wijen hitam atau biasanya diokon disebut dengan cimawu nah ini caranya sangat mudah dan gampang dan jangan lupa ditonton sampai selesai ok pertama ukurannya saya menggunakan ukuran gelas yang seperti ini kalau misalnya zaman pakai ukuran mangkok juga bisa pakai gelas beling juga bisa tergantung sampean buah teh banyak atau sedikit oke lanjut dan setelah itu ini adalah wijen hitam wijen hitam yang masih mentah ini belinya di tempat penjual jamur kering biasanya disebut dengan hak jima oke lanjut ini pakai 1 gelas seperti ini dan setelah itu tuangkan di mangkok, ini pertama harus dicuci dulu ini ada yang dicuci ada yang tidak dicuci kalau saya mesti tidak cuci saya cuci dulu seperti ini beberapa kali setiga sampai empat kali lah pokoknya nyuci ya lor ya sampai benar-benar bersih maksudnya soal ini mungkin ya kotor ya lor ya jadi harus dibersihkan jadi dicuci begini ya dicuci berulang-ulang kali sampai pokoknya kita bersih oke lanjut dan setelah dicuci bersih kita ditiriskan dulu ini siapnya wajan terserah pakai wajan atau panci tanpa minyak dan setelah itu dituangkan disangrei dulu ya lor ya nah ini disangrei dulu seperti ini masih banyak airnya jadi disangrei sampai keluar aroma harum dan juga di aneh ini kemeripik apa ini jenisnya kepi harung lor 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 karena ini kan masih basah ya nah ini pokoknya harus disangrei tujuannya disangrei 이거 supaya tidak ada bau bau-bau menyanget dan juga bau lebih enak lor gak ada bau rasanya pahit-pahit enak enak jadi ini nanti rasanya benar enak soger kan cimawu kalau di apa ini beli di luar aneh ini seger enak mampu cimawu seperti itu nah ini pokoknya disangrei dulu sampai dia ini keluar aroma harum nah biasanya kalau sudah seperti ini bisa dilihat terpisah satu persatu dan juga meletik-meletik berarti jangan terlalu lama kalau terlalu lama ini nanti jadi gosong karena tidak kelihatan karena kan warnanya hitam oke lanjut ini sudah hampir selesai seperti ini dan setelah itu ini langsung di blender kalau blendernya sampai tidak bisa tahan panas jangan di blender dulu nunggu dulu sampai dingin kalau blender ini bisa untuk panas bisa untuk memasak jadi ini langsung seperti ini jangan lupa di kerusang terus seperti ini hasilnya dan setelah itu matikan kompor langsung dituang di blender kalau misalnya sampai blendernya tidak seperti saya soalnya di rumah kan setiap majikan blendernya bedo aku pakai blender yang seperti ini dan akhirnya saya menggunakan 3 dulu 3 gelas ukurannya buat ukuran apa ini 3 gelas dimasukkan dulu seperti ini dan setelah itu ini di blender aku biasanya blender itu seperti blender kalau ini susu kediling karena supaya halus jauh lor karena tidak entuhi blender blendernya cuma kalau misalnya ditekan cuma blender itu kurang halus kalau bisa harus sampai halus banget kasar-kasar makanya saya tekan di pembuatan pembuatan susu kedeli dan ini produk panas harus dimasak jadi tidak apa-apa sebenarnya oke lanjut tunggu dulu kalau sudah jadinya seperti ini dan ini sampai halus lembut tidak apa jenisnya tidak enak grenjel-grenjel kalau bisa blender harus seperti ini dan hasilnya nanti bagus tidak menyeret ini gulung pokoknya seenak seperti beli di luar oke lanjut dan setelah itu ini adalah gula batu atau biasanya disebut dengan ping dong saya pakai yang ini pakai secukupnya saja oke lanjut terus pakai panci terserah terus masukkan dulu gula batu secukupnya dan setelah itu bisa ditambahkan air ini 7 gelas pakai ukuran wijen hitam tadi ya lor pokoknya ukurannya menggunakan gelas gitu nah ini pakai 7 gelas karena tadi sudah buat blender 3 gelas jadi yang ini tinggal 17 jadi 1 banding 10 jadi 1 gelas wijen hitam 10 gelas air gitu ya oke lanjut dan setelah itu saya menggunakan ini adalah tepung maizana ini yang taufen ya lor kalau misalnya di rumah pakai tapi kalau misalnya saya pakai taufen saya pakai ukurannya itu munjung 2 sendok teh seperti ini munjung kalau misalnya sampean pakai yang tepung maizena apa misalnya yang jagung pakai 3 sendok ya lor karena beda oke lanjut dan setelah itu bisa diaduk dulu tambahkan air airnya terserah ya lor secukupnya sepenuhnya misalnya tinggung aduk tepungnya gitu aja oke lanjut dan setelah itu ini bisa dibuka tadi direbus air gula kalau semisalnya kurang manis bisa ditambahkan ini tuh bisa diincipin dulu lor jadi diincipin harus benar-benar manis lor karena nanti kan ditambahin dengan blenderan wijen hitam makanya kalau kurang manis bisa ditambahkan gula batu lagi soalnya sampai benar-benar manis gitu tapi manisnya sesuai selera jangan terlalu manis banget oke lanjut terus ditambahkan sedikit garam supaya bintut enak dan setelah itu baru masukkan wijen hitam yang sudah di blender tadi terus dimasukkan seperti ini dan setelah dimasukkan wijen hitam ini tak gojaki disek di blender masih banyak wijen hitam jadi eman oke lanjut dan setelah itu ini langsung dimasukkan larutan tepung maizena jadi larutan tepung maizena jangan menunggu sampai mendidih supaya tidak menggumpal jangan lupa diaduk disek sebelum dituang dituangkan dulu seperti ini langsung diaduk aduk jangan sampai menggumpal nah ini kalau semisalnya nunggu sampai mendidih masuk larutan tepung maizena biasanya lebih sulit jadi makanya jangan sampai mendidih dulu baru dimasukkan nah ini enak dan ini persis beli di luar lor podo rasa ini enak banget lor Alhamdulillah ya terus ini direbus kalau sudah mendidih seperti ini ini direbus selama 20 menit pakai api kecil jadi api ini dikecilkan dan jangan lupa di aduk aduk maksud ini langsung ditutup terus tidak diaduk jadi harus diaduk gitu nah caranya nutup seperti ini saja supaya tidak melebar ya biasanya kan untuk melebar ya petuk api lor nah oke terus ini masih dalam perebusan jadi dikecilkan apinya terus direbus selama 20 menit dengan api kecil ya cara menghitung nya dimendidih mau jadi kalau sudah mendidih terus dikecilkan apinya terus direbus selama 20 menit dan nanti hasil kental pas tidak usah ditambahin apa-apa ini bisa diincipin pas manis tapi manis sesuai selera majikan kadang majikan hongkong tidak suka terlalu manis jangan terlalu manis jangan terlalu hambar oke lanjut ini pas tak incipin jadi ini harus 20 menit supaya dimana kita mau apa jenih hak cima kalau jenih hitam benar-benar matang kalau semisalnya jenih belum matang rasanya bedo tidak terlalu enak oke nah ini sudah 20 menit kemudian jadi seperti ini saya matikan kompornya dulu nah ini sudah siap dihidangkan sudah siap dimakan kalau biasanya bosku makannya itu manget-manget jadi tidak mendidih seperti ini nah ini saya matikan dulu kompornya ditunggu nanti manget-manget buat makan nanti malam oke lanjut nah ini sudah malam hari ini anget-anget jangan hasilnya seperti ini ini mungkin kalau kelihatan putih-putih cuma kamera dan aslinya hitam banget tentel pekat dan seperti di luar jadi ini bosku malah lebih enak ini rasa dan alhamdulillah kalau beli di luar mahal satu mangkok itu 20 dolar sekarang kalau dulu itu 10 dolar oke lanjut kalau masih ada ini tak taruh di kulkas karena anaknya bosku itu sukanya yang dingin bisa dimakan waktu dingin ditaruh di kulkas bisa hangat kalau anaknya yang cowok itu sukanya dingin makanya saya taruh di kulkas dulu nah kalau sudah keesokan harinya walaupun ditaruh di kulkas dia ini tidak menggumpal tetap seperti ini tambah so wager banget kalau musim panas minum ini selamat mencoba dan jangan lupa di like komen dan juga subscribe matur suon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye matur suon ya telur selamat mencoba